oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh netizen ketemu lagi bersama gue om fans channel bis-bisan viral pada abad ini BOOM oke seperti biasa pada konten kali ini aku akan membagikan bagaimana sih cara menggunakan map sirkuit mandalika untuk ETS 2 teman-teman nah ya map ini adalah buatan dari Mas Risky Project nah ini sudah saya coba walk dan mapnya bagus sekali nah jika kalian bingung bagaimana cara memakainya ikuti video ini yang pertama kalian harus mengunjungi websitenya dari Mas Risky Project Official nah ini linknya saya taruh di bawah ya teman-teman ya ya seperti biasa nanti tampilannya seperti ini ini adalah map dari sirkuit mandalika ya ini sirkuit yang rencananya tahun 2022 akan dipakai untuk MotoGP yang ini bertempat di NTP Nusa Tenggara Barat nah seperti ini ini mapnya bagus sekali sudah saya coba walk kemudian ini teman-teman bisa membaca nah ini bisa membaca teman-teman kemudian ini juga ada persyaratannya dari Mas Risky kepada teman-teman yang sudah mendownload jika teman-teman ingin donasi nah ini teman-teman bisa disini nah selanjutnya adalah kita mendownload dulu mendownload modnya ini mod map mandalika ini nah ini ukurannya sekitar 280 MB nah caranya gimana teman-teman bisa menuju ke link download ini yang warna hijau ini teman-teman bisa klik di klik nah kita tunggu saja sampai seperti ini nah ini ukurannya 287,6 MB ya teman-teman ya kemudian kredownload link oke kemudian nanti akan otomatis dia mendownload ini di pojok kiri bawah nah ini ukurannya 288 MB nah ini sudah saya download nah ini saya cancel saja nah jika teman-teman belum download tunggu sampai selesai teman-teman nah kemudian kita buka mapnya sit kemudian kita buka foldernya teman-teman nah nanti akan ada file RAR yang namanya map mdi ini seperti ini netizen nah kemudian kita klik kanan extract here nah disini dia membutuhkan password teman-teman nah teman-teman bisa balik ke webnya masriskyproject tadi nah disini disini ya kan nah ini ada tambahan silahkan teman-teman baca terlebih dahulu ini nah ini sangat penting ini ini penting kemudian ada password ini nah ini di bawah disini ini di klik nah nanti akan menuju ke youtube-nya masriskyproject nah untuk passwordnya ini silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai karena memang saya harus menghargai masriskyproject yang sudah membuat map bagus ini silahkan teman-teman tonton videonya sampai selesai nanti di dalam videonya itu ada passwordnya teman-teman nah nanti passwordnya bisa teman-teman copy kan di RAR tadi oke kembali lagi ke file RARnya tadi kita pastikan saja passwordnya disini kemudian kita ok sip oke nanti akan muncul nama mapmdi.scs nah file ini bisa teman-teman kopikan saja nah teman-teman bisa kopikan ke dokumen kemudian ke euro truck simulator 2 dan ke mod ini nah disini bisa teman-teman pastikan saja nah perlu diketahui bahwa saya akan mencobanya di ETS versi 1.40 teman-teman jika teman-teman mempunyai versi yang lebih tinggi atau yang lebih rendah itu bisa tapi disini saya menggunakan versi 1.40 yuk kita menuju ke gamenya saja kita pasang modnya oke kita sudah masuk ke gamenya ETS 2 versi 1.40 kemudian langkah pertama adalah kita membuat terlebih dahulu profile baru ya kita ke manage profile ini pakai ETS versi 1.40 ya saya ya kemudian di new profile ini di klik kemudian di codec kita masukkan saja map mandalika nah ini namanya bisa terserah terserah teman-teman kemudian ini picture nya saya ini saja kemudian track nya saya pilih dev kemudian company logo nya ini nah yang paling penting di mode manager ini bisa teman-teman klik nanti akan muncul sebuah mod namanya mod MDI ya ini kita arahkan ke kanan saja bisa di klik kemudian di anak panah kanan ini di klik saja kemudian kita confirm change nah seperti ini oke untuk kepentingan kita isi yang paling penting untuk di mode map modul ini nah ini bisa teman-teman Indonesia mdb ini ancing aja ancing tang saja kemudian nah kita main menggunakan keyboard saja untuk percobaan simple automatic finish wizard nah ini teman-teman just pas sini saran saya jika teman-teman untuk A tahap awal teman-teman memilih start from mandalika 1 saja start from mandalika 1 karena biar tidak jauh dari sirkuitnya kita cari mandalika 1 nah ini kemudian confirm selection kita know saja tutorialnya kita gak usah tonton oke kita tunggu saja kemudian kita pencet M teman-teman M nah seperti ini nanti mapnya teman-teman ini adalah map dari sirkuit mandalika dari master ski project nah ini ini adalah sirkuitnya teman-teman nah ini adalah sirkuitnya ini oke ini sirkuitnya dan posisi kita sekarang ada disini nah kita akan menuju kesini sip kita coba ya kita lihat sirkuitnya seperti apa yaaas josh kita mundur dulu mana ini pintu keluarnya oke kita mundur dulu kita lihat sirkuit mandalikanya ya teman-teman ya wah ini bagus ini sirkuitnya ini josh saya apresiasi mas riski official telah sudah membuat map sebagus ini ini ya oke oke kita lurus saja kita mengikuti map di kanan bawah itu ya teman-teman ya kita akan menuju ke sirkuit mandalikanya kita lihat nanti pada video selanjutnya saya akan mencoba untuk memakai mobil racing di map mandalika ini kita coba sirkuitnya tapi untuk awalan ini kita lihat dulu map sirkuitnya seperti apa kita bawah nah itu terlihat di bawah itu ada kayak ular-ular gitu nah itu mapnya seperti itu ini ceritanya mobil Pertamina mau ngisi mau mengisi BBM di para pembalap eh 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 didedit was mapnya sudah terlihat itu coy di kiri itu sebelah kiri itu ah itu mapnya sirkuitnya sip pokoknya ya oke itu ada tribunya sudah terlihat teman-teman mantap jiwa ini mapnya cos gak sabar saya untuk menikmati untuk mencoba map ini mantap jiwa mantap jiwa oke oke waduh melah nabrak le le oke kita mau kita mau masuk ke sirkuitnya mandalika mantap jiwa mantap jiwa wuhu mapnya seperti ini coy sirkuitnya seperti ini coy mantap jiwa mantap jiwa nah ini bayangkan jika kita menggunakan sirkuit mandalika ini kita menggunakan mobil balap ooooh oke gitu dulu review atau cara menggunakan map mandalika ini buatan dari mas Rizky ofisial terima kasih telah menonton video ini jika kalian masih kesusahan atau gagal dalam memasang map ini bisa komen di bawah oke gitu dulu nantikan konten saya selanjutnya oke see you bye bye yeehaa mp mp selamat menikmati